Dua wanita terekam kamera memasuki Taman Kanak-Kanak Putra Setia di Keramat Sentium, Jakarta Pusat. Ini terjadi Kamis pagi. Tak lama berselang, salah satu dari dua wanita itu membawa seorang murteka. Siang harinya, Kurniawan, ayah dari Muhammad Izhari Rafasha mendatangi polisi yang mengaku kehilangan putranya. Aparat kepolisian langsung bergerak. Mereka mengabadikan wajah yang terekam kamera pengawas. Polisi curiga istri Kurniawan terlibat dengan hilangnya Rafasha. Sebab Kurniawan mengaku ia dan istrinya sedang pisah ranjang. Dugaan menguat ketika aparat menunjukkan foto wanita yang mengambil Rafasha. Kita kursi cek lagi kepada bapaknya Pak Kurniawan bahwa Oh ini betul loh polisi, ini istri saya. Cuma sekarang dalam masa-masa sidang perceraian, pisah ranjang. Sehingga itu saya berkesimpulan bahwa ini adalah bukan penculikan. Karena apa yang mengambil anaknya itu adalah ibunya. Ibu yang ngandung dia, yang ngelahirin dia masih menyuliknya bukan. Kemungkinan karena ini pisah ranjang lama, mungkin betul Pak Kurniawan ini yang membesarkan si resa ini. Tapi kan ada yang melahirkan, mungkin dia kangen barangkali. Sehingga dengan seribu macam akal, seribu macam dia ini sehingga dia kepengengetu anaknya. Ya itu mungkin boleh-boleh saja lah. Polisi tidak jadi mengusut kasus ini, sebab merupakan permasalahan rumah tangga. Namun sampai sekarang, Kurniawan belum berhasil menghubungi istrinya yang merupakan warga Surabaya Jawa Timur. Polisi menyarankan Kurniawan untuk segera mengurus hak asuh setelah sidang perceraian selesai. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.